Sebuah sedan hangus terbakar di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Video amatir pengguna jalan merekam detik-detik sebuah sedan yang dikemudikan Triono, hangus terbakar di Jalur Nasional Yogyasolo, Klaten, Jawa Tengah. Sempat terjadi ledakan saat api membakar bagian depan mesin mobil dengan nomor polisi 1488 RCEB. Beruntung, tiga penumpang mobil berhasil keluar saat mobil mulai mengeluarkan asam. Rupaya pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran yang berlangsung hingga Rabu petang sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Ada kerusakan pasca kebakaran? Ya, cuma mesinnya terbakar. Mesinnya terbakar? Bagian dalam, Pak? Dalam, jok depan. Jok depan? Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian aki mobil. Mobil kemudian dievakuasi untuk mengurangi dampak kemacetan lalu lintas. Dari Klaten, Jawa Tengah, saya Fule Fendi, AINews melaporkan. Pemirsa bentrok warga dan aparat terjadi di Pubabu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Diduga bentrok terjadi karena tidak ada mediasi soal pemanfaatan lahan sengketa. Bentrok warga dan aparat terjadi di Pubabu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kontak fisik terjadi karena warga menolak adanya peninjauan di lokasi sengketa lahan seluas 3.700 hektare antara pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat. Beberapa ibu-ibu dari masyarakat adat mempingsan karena ribut dengan petugas. Warga menilai tidak ada mediasi dari pemerintah yang hendak memakai lahan milik masyarakat adat sebagai tempat pertenakan sapi. Warga berharap pemerintah daerah membuka mediasi sesuai rekomendasi yang telah ada. Kehadiran Pemprov ke sini tidak ada satu pembericaraan atau satu mediasi. Mereka langsung turunkan anggota dan pasukan untuk mereka melakukan kegiatan aktivitas. Sedangkan kalau masyarakat kita di sini tahu bahwa rekomendasi dari semua pihak dan Komnas HAM bahwa harus ada mediasi untuk penyelesaian kasus. Tapi ternyata Pemprov tidak menghiraukan semua pihak termasuk surat dari Komnas HAM untuk penyelesaian sehingga hari ini mereka turun dengan pasukan lengkap untuk mengkawal agar melakukan aktivitas khususnya untuk menanam. Kini lahan sengketa ini pun dijaga menghindari bentrok terjadi kembali. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainyus, melaporkan. Dibicu sakit hati seorang pemulung di Bandung Barat memukul kepala warga dengan balok kayu. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan pelaku akhirnya bisa diringkus. Inilah rekaman CCTV detik-detik penganiayaan terhadap warga Komplek Permata, Ngamprah, Bandung Barat. Korban yang baru keluar dari rumah dianiaya dengan balok oleh pelaku. Korban yang terluka langsung ditolong warga sekitar, sementara pelaku melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, polisi memburu dan berhasil menangkap pelaku yang kabur ke Cianjur, Jawa Barat. Dan pelaku diketahui berinisial N, warga Cianjur, yang juga selama ini sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, namun sering membantu di rumah korban. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengenal korban dan melakukan penganiayaan karena dipicu sakit hati. Atas perbuatannya, pelaku dianjam dengan pasal 351 KUHP, dengan hukuman lima tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainyus, melaporkan. Ratusan warga menyerbu kantor Perindakkop dan UKM Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk mendapat bantuan UMKM. Sayangnya warga berkumpul dan tidak menjaga jarak. Warga berkumpul di halaman kantor Perindakkop dan UKM Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menghiraukan protokol kesehatan. Mereka datang membawa berkas kelengkapan untuk diinput, demi mendapatkan bantuan langsung tunai UMKM sebesar 2,4 juta rupiah. Meski sudah diperingati petugas, namun warga tetap saja berkerumun dan tidak menjaga jarak. Yang sebenarnya itu membatasi, tetapi lagi-lagi namanya masyarakat kita juga tetap melayani, sehingga pada hari ini kita masih melihat seperti ini. Malah setiap hari malah memang-memanya jarak mereka sudah mengindahkan, tapi ini memakai masker itu ya. Memakai masker wajib ya. Karena kami tidak akan melayani ketika mereka tidak memakai masker. Polewali Mandar telah memasukkan data sebanyak 19.000 pelaku UMKM di berbagai sektor dari 27.000 kuota yang disiapkan oleh pemerintah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzer Zainal, INews melaporkan. Mengaku anggota satuan narkoba Pores Purwakarta dan membawa pistol mainan, seorang warga Pasar Senen ditangkap polisi. Pelaku ditangkap setelah merampas 8 telpon genggam milik pelajar SMP. Polisi menangkap Angga Darmawan, mantan pegawai Koperasi Simpan Pinjam di tempat persembunyiannya di Kecamatan Pasawahan Purwakarta. Angga yang mengaku anggota sat narkoba Polres Purwakarta ini ditangkap anggota reskrim Polsek Bungursari. Dari tempat persembunyiannya ini, polisi mengemankan pistol mainan, dua buah kaos polisi, dan para bukti hasil rampasan. Penampilan pria 31 tahun ini memang mirip polisi. Tidak heran jika korban yang sebagian besar pelajar SMP tak berkutik saat telpon genggamnya dirampas pelaku. Pelaku menggunakan modus menuding korban membawa narkoba. Hasil pemeriksaan pelaku sudah merampas 49 telpon genggam dan sebagian besar korban adalah pelajar. dan mendatangi remaja-remaja atau pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan di depan sekolah. Dengan melakukan pengacaman dan pemerasan, mengumpulkan handphone, mengumpulkan handphone dan melakukan pengacaman kepada para pelajar. Selain anggah, polisi juga menahan dadan ramdhani yang menjadi penadah barang hasil rampasan. Keduanya ditahan di Bapolsek Bunggur Sari dan terancam hukuman sembilan tahun penjara. Dari Perwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Sementara di Bengkulu, pemirsa polisi menangkap komplotan begal yang mengaku polisi saat ditangkap pelaku mengaku sedang melaksanakan tugas razia masker. Dua pelaku begal ditangkap tim Jatan Ras Polda Bengkulu. Penangkapan setelah polisi menangkap dua pelaku lain di Kabupaten Seluma. Empat pelaku begal berdalih anggota polisi yang sedang menjalankan tugas operasi justisi penegakan disiplin COVID-19. Korban sebagian besar remaja dan wanita yang tidak menggunakan masker. Pelaku mendatangi korban dengan menodongkan senjata api rakitan dan air softgun, lalu meminta paksa telpon genggam dan sepeda motor milik korban. Sudah lama atau sudah 15 orang menjadi korban begal yang mengaku polisi ini. Polisi juga menahan seorang wanita yang menjadi penadah barang hasil rampasan. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Bermodus keperandi menjadi pengaku polisi Kota 3-6 ya. Dengan kajian masker yang dilakukannya dan ada para korban-korban. PKP, STK, 2 kali depan STK, kemudian yang di daerah jembatan rumpulin dan beberapa TKP. Empat anggota Polri dikenakan sanksi disiplin karena menerbangkan helikopter terlalu rendah saat membubarkan aksi unjuk kerasa di kendari Sulawesi Tenggara. Akibat terbang, kru helikopter bebas tugas selama enam bulan. Setelah tujuh hari ini, mereka wajib mendapatkan pengawasan dari propos itu selama enam bulan. Karena untuk memutihkan status terhukumnya dia ini, nanti enam bulan kemudian baru diputihkan kalau ada perbaikan perbuatan. Hak-haknya seperti kenaikan pangkat, pengusulan untuk sekolah, atau mungkin jabatan baru itu tidak diperbolehkan. Dia menunggu enam bulan kemudian, setelah diputihkan, baru dikembalikan. Begitu seperti itu. Menghentikan mobil pickup di tengah jalan untuk menumpang satu remaja terlindas minibus. Meski terlindas, nyawa remaja tersebut berhasil selamat. Sekelompok remaja berupaya menghentikan mobil pickup di jalan raya Alam Sutera, Tangerang Selatan. Di tengah keramaian lalu lintas, beberapa remaja berhasil naik ke atas mobil. Naas, satu orang di antaranya terjatuh. Di saat yang sabah, sebuah minibus melaju di belakang hingga melindas remaja yang terjatuh. Peruntung korban berhasil selamat meski menderita sejumlah luka. Dari keterangan awal, sepertinya ini arahnya ke tabrak lari. Namun, makanya kita masih kejar terus ini siapa yang mengendarakan kendaraan pickup maupun inovanya. Dengan kunci, ya korbannya harus kita temukan dulu supaya kita tahu kronologisnya sebenarnya. Petugas mengimbau masyarakat tidak menumpang mobil pickup atau bug terbuka. Pengamudi mobil pun diimbau tidak memberi tumpangan, terlebih di tengah kepadatan arus lalu lintas. Dari Tangerang Selatan, Nundung Purnomo, AINews melaporkan.